Kantor travel yang disewa SMIN 21 untuk studi tur ke Yogyakarta, diketahui sudah tutup. Dalam jadwal rencana studi tur SMIN 21, tertulis travel tersebut bernama Grand Traveling Indonesia berlokasi di Jalan Hamoc Sikat No. 20, Pasir Kaliki, Kota Bandung, saat tribun mendatangi kantornya, suasana bangunan dua lantai itu nampak kosong. Di depan pagar, terpasang spanduk bangunan tersebut akan dijual. Meski begitu, tribun mendapat klarifikasi dari tur manajer Grand Traveling Indonesia, GTI, Jimmy Tanumi Harja, dia mengatakan, ada dugaan uang para pelajar itu di embat oknum pegawai trafi, dikatakan Jimmy. Pada waktu penanda tanganan kerjasama, pihaknya telah menjelaskan kepada sekolah agar pembayaran dilakukan melalui rekening perusahaan. Sekolah memberikan tanda jadi ke travel 10 juta rupiah, melalui rekening yang ditunjuk, ujar Jimmy, kepada tribun jabar melalui pesan WhatsApp, Rabu, 24 Mei 2023, malam. Menurutnya, mendekati batas waktu pembayaran, pihak sekolah tidak kunjung membayarkan uangnya. Kami menanyakan pelunasan tur tapi tidak dijawab, katanya, pihaknya kemudian mendatangi sekolah untuk menanyakan masalah biaya studi tur tersebut. Namun, ternyata selama ini uang pembayaran ditransfer dari bendahara ke tur leader yang akan membawa tur, berarti pihak sekolah menyalahi MOU kesepakatan pembayaran dan jumlah uangnya yang waktu kami klarifikasi nilainya belum jelas, ucapnya. Atas dasar hal tersebut, otomatis travel tidak bisa menjalankan tur karena merasa tidak pernah menerima pembayarannya, dari keterangan sekolah tur akan dires dule, di jadwal ulang, sambil mencari tahu keberadaan tur leader tersebut, katanya. Jimmy pun mengakui orang yang membawa kabur duit tur studi siswa SM Ain 21 kota Bandung itu merupakan karyawan di Travel GTI.